Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang sujudi syukur Tentu tidak semua kondisi kita disunahkan sujudi syukur Karena bagaimanapun hampir setiap detik kita merasakan nikmat yang patut kita syukuri Dalam takdiratus sadidah Hasan bin Ahmad Alkaf Menyebutkan 4 kondisi yang disunahkan untuk sujudi syukur Pertama, ialah mendapat rejeki nomplok Memperoleh nikmat yang tak terduga Baik yang tampak semisal kelahiran anak Kedatangan orang-orang yang hilang Dan sembuh dari penyakit atau yang tidak tampak seperti memperoleh Kunatahuan bagi diri sendiri ataupun anak Disunahkan sujudi syukur pada saat mendapatkan rejeki nomplok Atau dari jalan yang tak terduga Misalnya ketika kesulitan dan hutang menunggu Tiba-tiba ada orang yang memberikan kita uang dengan jumlah yang sangat banyak Pada saat itu disunahkan bagi kita untuk sujudi syukur Kedua Terhindar dari bahaya Terhindar dari bahaya secara tiba-tiba Seperti selamat dari peruntuhan bangunan Penggelam dan musibah lainnya Maka itu disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur Yang ketiga Ketika melihat penjahat atau pelaku maksiat Maka kita disunahkan untuk sujud syukur Seperti dalam sebuah riwayat Yang artinya Melihat orang pasih Baik yang tampak pasihkannya Ataupun tertutup dan terus menerus menanggukan dosa kecil Disunahkan memperlihatkan sujud syukur kepada orang yang berbuat dosa Secara terang-terangan Bila tidak dikhawatirkan terjadi fitnah Ya kalau dikhawatirkan terjadi fitnah Maka sujud syukurnya bisa dengan sembunyi-sembunyi Nah yang terakhir Yang keempat yang disunahkan sujud syukur itu Ialah ketika melihat orang tertimpa musibah Mungkin secara tuhir Kita segi sosialnya Ini akan tidak baik jika terlihat Ketika orang tertimpa musibah Tapi kita disunahkan Namun melainkan Ini disunahkan Karena apa? Karena ini menandakan bahwa kita masih selamat Bersyukur kepada Allah SWT Itulah empat kondisi disunahkan Untuk melakukan sujud syukur Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.